hahaha pika tua oh gak lupa waduran 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 halo halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman selamat datang buat teman-teman yang baru datang di channelnya petani karet sahabat petani anda oke teman-teman langsung saja ya hari ini di siang hari ini menjelang sore saya mau mulung lagi sekalian nanti kita update harga teman-teman ya karet basah mudah-mudahan nanti gak kesorean lagi dan bisa ketemu tokenya langsung sehingga kita bisa tahu berapa harga karetnya sekarang apakah ada kenaikan atau belum ya teman-teman mudah-mudahan sudah naik nah kemarin update harga terakhir karet saya dibeli dengan harga 9.000 teman-teman kering ya dipakai kresek terus nginap semalam harganya 9.000 kalau karet basah kemarin harganya punya mas isan yang pakai kotak 7.500 ya teman-teman ya 7.500 kalau gak salah mudah-mudahan tidak salah sih ya nah ini teman-teman ini satu minggu penorean sudah kering-kering seperti ini teman-teman ya ini dengan cara nore sederhana teman-teman ya cara mendapatkan getah banyaknya ya cuma dengan satu pelan saja nih teman-teman dan pelan bawah pelan tarik saja teman-teman nah buat teman-teman ini agak mungkin agak sedih juga nih ya teman-teman ya karena getah karet berkurang banyak nih sepertinya biasanya ini 2 ember full kalau bagian pertama itu teman-teman ya ini gak full ya cuman ya sudah kering-kering seperti ini teman-teman oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah aduh klik video ini sudah menonton video ini semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sihat pancar usahanya dan rezekinya teman-teman serta berkah dalam kesehariannya buat teman-teman yang belum subscribe ayo bantu ramekan channel ini dengan cara like dan subscribe juga ya mari kita bangun komunitas petani karet Indonesia jangan silahkan tulis di kolom komentar teman-teman untuk saran dan kritiknya ya baca petani kedepannya mungkin langsung masukkan saja ya teman-teman karena sudah mengental kedepannya kita bisa bahas pertanian padi juga mudah-mudahan ya teman-teman ya ya mulai dari cara mengatasi remis ataupun cara mengatasi atau herbicida herbicida pesticida yang baik untuk pertanian padi mungkin nanti bisa kita ulas di channel ini juga teman-teman nah getah kuning-kuning ya seperti itu teman-teman getahnya wangi ya ini sudah mengental eh kok sudah mengental sih sudah menyatu ini baru 2 ember teman-teman biasanya sih kalau ke bawah tanah 2 ember lagi dan disini 1 ember dan 1 ember lagi sekitar masih ada 4 ember lagi teman-teman nah ini ini menderesnya tadi pagi teman-teman ya karena hari Jumat jadi tidak sempat ngumpul ini lateknya sudah ditinggal di batangnya ya teman-teman oke aduh sudah mental seperti ini lateknya yang tertinggal teman-teman nah ini dengan cara ini karetnya bisa dibeli mahal juga teman-teman ya cara supaya karetnya dibeli mahal nih seperti ini cara cetaknya dan karetnya bersih juga enggak ada tatal teman-teman enggak ada tatal ini kisah-kisah lateknya nyangkut disini teman-teman oke teman-teman saatnya saya ngambil lagi di bagian sana enggak usah di video-in ya karena saya bawa 2 ember dan nanti malah lama durasi untuk penimbangannya ya jadi mungkin nanti langsung kita ke penimbangan saja ya teman-teman ya biar lebih cepat lagi untuk cara nyetaknya teman-teman cara nyetak supaya bagus karetnya bisa cek video disini ataupun di list video saya ya teman-teman ya cara andres juga ada cara asap pisau juga ada oke oh panas teman-teman dari tempat yang pedung dulu mantap juga teman-teman ini dapat segini ini dapat 1 liter karena pakai itu ya botol minyak itu teman-teman jadi kelihatan 1 liter tapi lama teman-teman 1 liter untuk normal itu sadapan normal saya sekitar 1 minggu teman-teman maksudnya nyadapnya itu di bawah ya secara mendapatkan getah banyaknya itu cuma 1 pelan dan pelan tarik kalau pelan cucuk ataupun pelan cekung cara menderisnya pasti lebih banyak lagi di pohon itu teman-teman tapi karena ini kita menjaga kulit karetnya supaya awet supaya lebih panjang lagi memanfaatkan karetnya jadi cuma dibuat 1 pelan saja selesai teman-teman ya sudah selesai ini hasilnya kemungkinan ada 30an kilo lebih kenapa bentuknya pendek tapi besar ya teman-teman nggak tahu nih reseknya besar tapi jadinya pendek bentuknya banyak tadi sih tapi nggak tahu kalau susutnya ya teman-teman ya oke saatnya saya naikkan ke motor ya teman-teman sepertinya sih ada 30an kilo lebih oke mudah-mudahan ada di sana apa yang buah tu buah buah selamat menikmati 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 selamat menikmati